Di dalam sutra ada sebuah kisah seperti ini. Ada sebidang papan yang tengahnya bolong dan terombang ambing di tengah laut. Ada seekor kura-kura buta yang berenang di laut. Saat mengangkat kepala, kebetulan kepalanya masuk ke tengah lubang papan tersebut. Ini sungguh tidak mudah. Sama halnya dengan manusia. Untuk bertemu dengan ajaran kebenaran sungguhlah hal yang sulit. Ada seorang anak muda yang ingin mencobanya. Ia lalu mencari sebidang papan dan melubangi bagian tengahnya agar dapat dimasuki kepala. Dengan membawa papan itu dia pergi ke sebuah kolam yang sangat besar. Dia lalu melempar papan itu ke dalam kolam. Setelah itu, dia juga masuk ke dalam kolam. Semakin dia berusaha, semakin keras berenang, gelombang airnya semakin besar. Sehingga papan itu pun ikut bergerak. Lama kelamaan, papan itu terbawa semakin jauh darinya. Dia merasa sangat lelah. Setelah mencoba sepanjang hari, dia gagal terus. Dia berpikir di dalam hatinya. Mata saya dapat melihat. Kolam ini juga tidak terlalu besar. Akan tetapi, setelah mencoba sepanjang hari, saya masih tidak dapat memasukkan kepala ke dalam lubang. Tentu lebih sulit bagi kura-kura buta di tengah lautan itu hingga kepalanya dapat masuk ke lubang saat terangkat. Sungguh, untuk terlahir sebagai manusia dan bertemu dengan ajaran Buddha adalah hal yang sulit. Karena itu, saya harus memanfaatkan waktu untuk melatih diri. Demikianlah, dia pun meninggalkan kedunia weangnya. Setelah mencari biksu, meski telah meninggalkan kedunia weang, dia kerap berbagi dharma di tengah masyarakat. Terima kasih telah menonton!